Apa kabar semuanya? Selamat datang di Hero Spotlight bersama hero terbaru kita, Nolan Cosmic Wayfinder. Nolan adalah asasin lincah yang memberikan damage besar dengan membelah ruang. Nolan Cosmic Wayfinder. Passive Dimensional Rift. Sebagai ilmuwan yang menguasai multisemesta, Nolan memiliki kemampuan untuk membelah ruang dimensi. Saat Nolan menggunakan skill, dia akan membelah ruang untuk menciptakan retakan yang menyebabkan slow kelawan. Saat dua atau lebih retakan saling bersentuhan, mereka akan aktif menarik lawan ke tengahnya sebelum meledak untuk memberikan physical damage. Mengenai hero lawan atau creep dengan ledakan ini akan memulihkan energi Nolan. Pasif Nolan memiliki efek tambahan, yakni Cosmic Leap, yang memberikan tambahan damage dan mobilitas. Saat Nolan tidak memberikan atau menerima damage dari unit non-minion atau creep selama beberapa waktu, basic attack berikutnya akan membuatnya berlari ke arah target dan memberikan tambahan physical damage sambil menciptakan retakan. Skill 1. Expansion. Sebagai salah satu pemikir terbaik eruditio, setiap tindakan Nolan diperhitungkan dengan tepat. Skill 1 Nolan membelah area target, memberikan physical damage, dan meninggalkan retakan pada lawan pertama yang terkena atau di akhir indikator skill. Skill 2. Gauge. Nolan berlari ke arah target, memberikan physical damage ke lawan di jalurnya, dan meninggalkan sebuah retakan. Ultimate. Fracture. Nolan telah mengelilingi multisemesta bertahun-tahun, mendambakan kepulangan. Skillnya berfokus pada mobilitas dan damage burst untuk mengantarkan lawan kembali ke base mereka. Saat Nolan menggunakan ultimate-nya, dia menghapus semua debuff pada dirinya dan menepas ke arah target tiga kali, memberikan physical damage di setiap tebasan sambil meninggalkan tiga retakan. Retakan akan aktif dan langsung meledak, dan Nolan berlari ke arah belakang. Saat fase laning, gunakan skill 2 dan basic attack yang diperkuat untuk menangkap lawan, lalu gunakan skill 1 untuk mengaktifkan retakan. Lanjutkan dengan skill 2 dan skill 1 untuk mengaktifkan ledakan retakan lainnya. Saat teamfight, dekati lawan menggunakan skill 2 dan basic attack yang diperkuat, lalu aktifkan retakan dengan skill 1-nya. Gunakan skill 2 untuk berlari menembus lawan, dan keluarkan ultimate untuk mengaktifkan semua retakan sambil mundur ke tempat yang aman. Skill Nolan memiliki cooldown yang sangat singkat, memberikannya damage berkelanjutan yang besar dibanding assassin lainnya, dan area efek yang baik. Meskipun Nolan berhasil selamat dari kesulitan dalam petualangannya, dia adalah hero empuk, dan bergantung pada mobilitas serta waktu yang tepat untuk masuk dan keluar pertarungan. Di level 1, ambil skill 1 Nolan, lalu prioritaskan untuk meningkatkannya sebagai sumber utama damage. Kombo skill Nolan dapat menguras energinya dengan cepat. Ambil buff ungu untuk mengurangi penggunaan energi dan meningkatkan daya tahannya. Saat retakan aktif, ada jeda waktu singkat yang dapat mengaktifkan retakan lain yang tercipta setelahnya untuk serangan tambahan. Menangkap lawan di tengah ultimate Nolan akan memberikan 3 serangan langsung, diikuti dengan 3 retakan yang aktif untuk damage burst yang besar. Kami merekomendasikan emblem assassin dengan talent killing spree, rupture, dan festival of blood untuk Nolan. Rupture meningkatkan keseluruhan damage-nya, sementara killing spree dan festival of blood dapat membuatnya memulihkan HP di pertarungan. Emblem assassin memberikan physical attack dan penetration untuk meningkatkan damage Nolan. Blade of the Heptacies adalah equipment utama Nolan. Efek unik yang membuat basic attack yang diperkuat memberi serangan yang lebih kuat dan keduanya memiliki kondisi pengaktifan yang sama. Blade Hunter Strike di mid-game untuk lebih banyak damage dan mobilitas dan immortality di late-game untuk daya tahan di teamfight. Kami merekomendasikan battle spell retribution untuk Nolan sebagai jungler karena dia cepat membersihkan grip dan membutuhkan buff ungu untuk memaksimalkan skill-nya. Nolan meng-counter hero empuk bermobilitas rendah, misalnya Hanabi dan Eudora, karena mereka sulit menghindari retakannya, sedangkan mobilitas Nolan membuat mereka menjadi sasaran yang empuk. Nolan di-counter oleh hero keras berdamage berkelanjutan tinggi misalnya Tamus dan Fredrin yang dapat bertahan dari damage burst Nolan dan kemudian mengeliminasinya. Nolan cocok dengan tank yang dapat menginisiasi sehingga dia dapat fokus memberikan damage sebanyak mungkin, misalnya Tigreal dan Gatuk Kaca. Di early game, fokus farming untuk membuka ultimate di level 4 dan meningkatkan damage burst-nya, lalu mulai melakukan rotasi untuk menyergap lawan di lane. Saat teamfight di mid hingga late game, cari target yang sendirian atau biarkan hero barisan depan menginisiasi lebih dulu sebelum Nolan menyerang. Nolan memiliki damage berkelanjutan yang kuat dengan melakukan kombo skill di teamfight.